Nah ini dia rumusnya kawan ya, dalam 5 detik langsung keluar hasilnya tanpa kalkulator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpales Indonesia Nah pada kesempatan kali ini admin tidak akan bikin video yang panjang-panjang ya Admin ingin bahas sebuah topik singkat aja ya Bagaimana cara tercepat kita untuk mencari nilai akar Apalagi ketika kita menemui yang angkanya tidak bagus ya Contohnya seperti ini, akar 18, akar 24, akar 28 Ya jadi sebagaimana kita tahu, kalau kita ingin menarik akar ya Itu angkanya harus kuadrat supaya bisa keluar bilangan bulat Misalnya akar 25, ini keluarnya adalah 5 ya Supaya bagus ini harus bilangan kuadrat ya Jadi 5 kuadrat itu nanti akan menghasilkan 25 Nah kalau ternyata angkanya ini bukan bilangan kuadrat Bagaimana cara kita memprediksi nilai, nilai akar ini tanpa menggunakan kalkulator Nah ini kawan, ternyata ada rumusnya ya Nah ini dia rumusnya kawan ya Dalam 5 detik langsung keluar hasilnya tanpa kalkulator Nah yang menjadi masalah apa itu A dan apa itu B Nah ini dia A itu adalah bilangan yang dicari akarnya Oke ya Kemudian B adalah bilangan kuadrat terdekat Misalkan ya, kita langsung masuk ke contoh soal ya Kawan-kawan Nah misalkan contoh pertama ya kawan Yaitu akar 18 Nah disini kita tentukan dulu A nya berapa, B nya berapa A itu jelas bilangan yang ingin kita cari akarnya Yaitu 18 Kemudian B itu adalah bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 18 Berapa? Tentu saja, yaitu 16 ya 16 itu bilangan yang dihasilkan dari 4 kuadrat Maka kita ambil B nya adalah 16 Yaudah langsung kita masukkan ke rumus ini aja Akar A atau akar 18 ini sama dengan A atau 18 Ditambah B, B nya 16 Dibagi dengan 2 akar B Ya, 2 akar 16 Ini 18 plus 16 itu 34 Dibagi dengan 2 akar 16 2 kali 4, yaitu 8 Ini akan sama dengan Ini coret 17 Ini coret 4 ya Hasilnya kurang lebih adalah 4,25 Nah sekarang apakah kita menemui hasil yang mendekati? Sekarang kita akan cek ke kalkulator ya kawan ya Nah kita akan coba disini Kita akan cari berapa akar 18 ya 18 lalu dikasih akar ya Hasilnya sekitar 4,24 Sekian ya Oh ternyata hasilnya tidak jauh beda ya Dan cukup akurat untuk ukuran 2 desimal ya Nah sekarang kita akan lanjut ke contoh kedua ya Contoh kedua Akar 24 A nya mudah ya, 24 Nah B nya Bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 24 itu Nah sekarang 25 ya Jadi kita ambil sekarang B nya lebih tinggi Karena 25 itu lebih dekat dengan 24 Dibanding 16 ya Kita akan langsung masukkan ke rumusnya Yaitu akar 24 Ini sama dengan Berapa nih? 24 ditambah 25 Dibagi 2 akar 25 Nah ini akan sama dengan 49 Dibagi 2 akar 25 Atau 2 kali 5 itu 10 49 dibagi 10 Yaitu 4,9 Kita akan cocokkan ke kalkulator Ya kita akan hitung akar 24 Hasilnya sekitar 4,89 Kalau kita bulatkan akan menjadi 4,9 Nah ternyata rumus ini cukup akurat ya kawan ya Nah sekarang kita akan lanjutkan contoh ketiga Akar 28 ya A nya 28 itu pasti Kemudian B nya itu yang paling dekat Bilangan kuadrat yang paling dekat itu 25 ya Nah kita masukin aja Akar 28 sama dengan 28 ditambah 25 dibagi 2 akar 25 Nah ini adalah 53 ya Dibagi dengan 10 Penyebutnya masih sama 2 akar 25 itu 2 kali 5 Yaitu 10 Hasilnya insya Allah mendekati 5,3 Oke kita cek ke kalkulator ya Kita akan mencari akar 28 Nah hasilnya sekitar 5,29 Sekian Nah kalau kita bulatkan menjadi 1 desimal Ternyata hasilnya betul sekali 5,3 ya Nah jadi kesimpulannya rumus ini Cukup akurat dalam memprediksi nilai akar ya Sangat memudahkan kita ketika menemui soal UTBK Atau soal yang lain Yang berhubungan dengan bentuk akar yang Angkanya jelek-jelek ya Nah kita akan tambahkan nih Sebuah pembahasan Mengapa bisa demikian Dan kenapa bisa keluar rumus ini kawan ya Nah kita akan turunkan dengan konsep turunan Ya jadi kawan-kawan kita tahu Yang namanya definisi turunan Ya dalam matematika kita akan definisikan sebagai F aksen X ya Nah ini tidak lain adalah Limit dari suatu Delta X mendekati 0 Ya kalau kita punya F X Ditambah Delta X ya Dikurangi dengan nilai F X nya Nah dibagi dengan Perbedaannya atau Delta X nya Nah ini sebenarnya bermakna Delta Y ya Kita wujudkan dalam bentuk Perubahan nilai fungsi ya Jadi Nilai fungsi pertama ini adalah F X yang ditambah Delta X Kemudian Nilai fungsi kedua yaitu F X nih Kita ibarat punya suatu grafik nih ya Nah disini adalah F X nya Nah disini adalah F X plus Delta X ya Nah disini adalah X Kemudian disini kita tambahkan suatu Delta X Kita akan dapat X ditambah Delta X Nah kita akan mencari suatu Gradien ya Dari kurva tersebut Nah kalau syarat ini tercapai ya Syarat limitnya kan Delta X nya harus menuju 0 Nah kalau ini tercapai Maka F Aksen X ini Bisa kita dekati Nah ini tandanya pendekatan ya Sebagai F X ditambah Delta X Dikurangi F X Nah ini dibagi dengan Delta X Nah disini Kawan-kawan Kita Akan Masukkan F X nya adalah Akar X Kenapa? Karena kita akan mencari Nilai akar ya Jadi kita masukkan F X nya sama dengan Akar X Nah singkat cerita Kalau ini kita pindah ruas Maka Delta X Dikali F Aksen X Nah ini akan Didekati oleh F Aksen F X Ditambah Delta X Dikurangi F X Ya Nah Sekarang kita akan mencari Nilai F X plus Delta X Atau nilai akhirnya ya Nah kalau kita Punya fungsi akar X Nah X ini kan nilainya bagus ya kawan ya Misalnya akar 25 Akar 2 Akar 36 Dan sebagainya Nah kalau Akarnya ini tidak bagus Angkanya Nah berarti ada suatu penambahan nilai Delta X Nah nilai inilah yang akan kita cari Atau bertindak sebagai akar A Ya Jadi disini kita akan tulis F X ditambah Delta X Ini dihampiri ya Atau didekati oleh Berapa? F X Nah ditambah Delta X Dikali F Aksen X Nah seperti ini Nah kita simpan bentuk ini ya kawan ya Nah sekarang kalau kita masukin ya F X nya adalah Akar X Sebagai fungsi yang ingin kita cari Maka ini akan menjadi Akar X ditambah Delta X Nah ini akan mendekati Akar X ditambah Delta X Dikali dengan Turunan dari F X Atau F Aksen X Nah fungsi akar Kalau diturunkan Itu akan menjadi Seper 2 akar X Ya kawan Seperti itu Nah kalau kita samakan penyebutnya Ya ini akan menjadi Ini penyebutnya akan kita samakan Menjadi 2 akar X Ini adalah akar X Nah ini dikali dengan 2 akar X Ya Kemudian ditambah Ini Delta X Nah ini akan menjadi Akar X dikali 2 Dikali akar X Pasti akan menjadi 2 X ya Ditambah Delta X Dibagi dengan 2 akar X Nah ini Bentuk ini boleh kita pecah ya 2 X plus Delta X nya Kita pecah akan menjadi Ini adalah 2 akar X ya Ini kita akan pecah Menjadi X Ditambah Delta X ya Nah ini lalu ditambah X lagi nih Nah seperti itu Nah sekarang Teman-teman perhatikan nih Yang ada di dalam akar ini adalah X ditambah Delta X Nah disini juga X ditambah Delta X Yang ada di dalam akar ini adalah Bilangan yang akan kita cari Atau disini bertindak sebagai A ya teman-teman ya Jadi A ini adalah X ditambah Delta X Atau bilangan jelek yang ingin kita cari akarnya Nah sedangkan ini X ya Kemudian ini X juga Itu adalah Bilangan yang Bagus kalau kita tarik akarnya ya Jadi bilangan kuadrat terdekat Atau sebagai B Nah kalau X plus Delta X nya kita ganti menjadi A Dan X nya kita ganti menjadi B Maka bentuk di atas akan menjadi Akar A itu Nilainya akan mendekati Jadi A ditambah B Dibagi dengan 2 akar B ya Dengan A dan B ini adalah Ini yang sudah kita jelaskan tadi Nah itu sekian dari Admin teman-teman ya Jadi semoga dapat Membantu dan semoga dapat Mempersingkat waktu dalam Mengerjakan soal ujian Ini sifatnya Sebenarnya adalah mendekati ya Kawan-kawan ya Bukan hasil aslinya Tapi insya Allah cukup Akurat untuk memprediksi Nilai aslinya ya Oke terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time